Intro Selamat pagi dan selamat hari sahabat Tajuk cerita misin kita para sahabat ini yalah Lebih baik daripada boneka Mengenai Maria yang berusia 9 tahun di negara Nunavad, Kanada Beberapa rakan berkumpul di sekeliling Maria di sekolah pada hari Senin Apakah yang kamu lakukan setelah sekolah? Seorang bertanya Bolehkah kami datang ke rumahmu untuk bermain? Kata yang lain Maria menggelengkan kepalanya Tidak hari ini Katanya Banyak yang perlu saya lakukan hari ini Maria yang berusia 9 tahun adalah seorang gadis yang sibuk di Pond Riet Sebuah bandar kecil yang terletak di sebuah pulau terpencil di Artik, Kanada Dia berada di kelas 4 Dan setiap hari dia pergi ke sekolah Selepas itu dia membuat kerja rumahnya Dan menolong ibu bapaknya untuk melakukan kerja-kerja dalam rumah Pada hari Sabat, dia dan keluarganya beribadah di rumah dengan membaca Alkitab Dan menonton kotba dalam talian Tetapi rakan-rakan Maria benar-benar mahu bermain dengannya Pada hari Selasa, kanak-kanak berkumpul di sekelilingnya lagi Apa yang kamu lakukan selepas sekolah? Seorang bertanya Bolehkah kami datang ke rumahmu untuk bermain? Kata yang lain Maria menggelengkan kepalanya Tidak hari ini Katanya Banyak yang perlu saya lakukan hari ini Perkara yang sama berlaku pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat Tetapi Bilakah kami boleh datang ke rumahmu untuk bermain? Seorang akan bertanya Bagaimana dengan hari Sabtu? Kata yang lain Kamu mesti mempunyai masa untuk bermain pada hari Sabtu Mata Maria bercaya Dia mempunyai masa lapang pada hari Sabtu Kamu boleh datang ke rumah saya dan mengikuti pelajaran Alkitab kami pada hari Sabtu Katanya, rakan-rakanya kelihatan bingung Mereka tidak pernah membaca Alkitab Mereka ingin meluangkan masa dengan Maria Jadi, mereka bersetuju untuk datang pada hari Sabtu Pada hari Sabtu Beberapa rakan muncul di rumah Maria Untuk menyertai dia dan ibu bapanya membaca Alkitab Para pelawat muda itu kelihatan bingung ketika mendengar Maria membaca Mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan Setelah membaca Bapak menghidupkan komputer Dan kumpulan kecil itu menyaksikan kutbah dalam talian Oleh seorang misionaris 7-day Adventist Sekali lagi, para pelawat kecil itu kelihatan bingung Mereka tidak pernah mendengar kutbah Dan mereka tidak memahami beberapa perkara yang dikatakan oleh pengkutbah itu Selain itu, mereka meminta Maria memberi penjelasan Apakah yang dia maksudkan ketika dia mengatakan itu? Seorang bertanya Atau tentang apakah yang dia katakan itu? Kata yang lain Maria cuba menjelaskan kutbah itu dengan kata-kata yang sangat sederhana Setelah selesai Rakan-rakan itu nampaknya faham Terima kasih karena menjemput kami ke rumahmu Kata seorang ketika dia pergi Ya, terima kasih banyak Kata yang lain Di sekolah pada hari Isnin Beberapa kanak-kanak bertanya kepada rakan Maria Apa yang telah mereka lakukan di rumah Maria pada hari Sabtu Kami membaca tentang Tuhan dalam Alkitab Jawab seorang Dan kami menyaksikan kutbah yang menarik Kata yang lain Rakan-rakan sekelas itu juga tidak pernah membaca Alkitab Atau menonton kutbah dan mereka ingin mengetahui lebih lanjut Apakah yang kamu baca? Tanya seorang Apa yang sangat menarik tentang kutbah itu? Kata yang lain Rakan-rakan Maria melakukan yang terbaik untuk mengulangi apa yang telah mereka pelajari tentang Tuhan Maria tersenyum sambil mendengarnya Dia berasa seronok Ini lebih baik daripada bermain dengan mainan Dia akan menyambut rakan sekelasnya ke rumahnya setiap hari Sabtu Sebaikan daripada penyambahan Sabtu ke-13 kuartal ini Akan membantu membuka sebuah gereja dan pusat belayan masyarakat Untuk mengongsikan Tuhan di wilayah Nunavad di Kanada Tempat Maria tinggal Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati Sekian cerita mission kita pada saat ini Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!